Halo teman-teman, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan manhua yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 28 hingga chapter ke-30. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Tetua Tai Chang yang sedang memperhatikan Chang Suan pun berkata di dalam hati. Dengan pencapaiannya saat ini, pria ini pasti terkenal di seluruh Chang Su. Selama aku tahu namanya, itu bukanlah hal yang sulit untuk mencari tahu tentang dia. Jika dia menggunakan nama palsu, itu berarti dia memiliki motif lain untuk datang ke sini. Xie yang sedang makan pun berkata, aku juga tidak tahu nama kakak. Lin Yan pun juga berkata, sama, aku pun juga. Mendengar mereka penasaran dengan nama asli Chang Suan. Yu Yu pun bertanya kepada Chang Suan menggunakan bahasa pikiran. Apakah aku harus mencari pembahasan lain? Chang Suan pun menjawab, tidak perlu. Chang Suan yang sedang minum itu pun meletakkan Chang Kirnya. Lalu berkata, kata awal di nama ku adalah Ye. Kata keduanya adalah Chang Suan. Pada saat Chang Suan mengatakan itu, tiba-tiba suasana tempat itu pun menjadi sepi. Tai Chang dan Lin Yan pun terkejut mendengar perkataan Chang Suan itu. Tai Chang pun bertanya kepada Chang Suan, Apa namamu betulan Ye Chang Suan? Apa kau tahu? Leluhur di sekteku namanya juga Ye Chang Suan. Ini sangat kebetulan, kau memiliki nama yang sama dengan dia. Atau apa kau punya alasan lain? Mentang-mentang kau punya kekuatan yang lebih kuat sedikit. Kau bisa seenaknya saja menggunakan identitas leluhur saya di sekteku King Suan. Mendengar perkataan itu, Yu Yu pun berkata kepada Chang Suan melalui bahasa pikiran. Si tua bangka ini bahkan tidak membersihkan patungmu di kegiatannya. Sekarang mereka berekting seakan-akan mereka menghormati leluhurnya. Yu Yu yang mengatakan itu pun menahan tawanya itu. Chang Suan pun berkata, Kau, bisakah kau membiarkanku fokus? Yu Yu pun menjawab, Jangan khawatir. Kami dari sekte iblis melatih kedisiplinan kami secara profesional. Kami biasanya tidak tertawa. Kecuali, kecuali kami tidak bisa menahannya. Yu Yu yang menahan tawanya dari tadi pun akhirnya lepas kendali. Tawa Yu Yu itu pun membuat Chang Suan kesal. Yu Yu yang sedang tertawa itu pun melanjutkan perkataannya tadi. Tidak, aku bisa mati tertawa jika begini. Kau dulu adalah leluhur bermartabat mereka, dan sekarang kau dicurigai berpula-pula menjadi leluhur mereka. Ini sangat lucu sekali. Chang Suan yang semakin kesal dengan ketawanya Yu Yu itu pun memukul kepalanya. Chang Suan pun berkata, Tetap mau ketawa lagi. Yu Yu yang kepalanya bendol karena pukulan Chang Suan itu pun berkata, Aku tidak bisa menahannya tadi. Mendengar ucapan Yu Yu pada saat tertawa tadi. Tai Chang pun bertanya kepada Yu Yu. Senior Yu Yu, Apa maksudmu barusan? Apa kau mengejeku? Atau kau mencoba mengatakan kepadaku bahwa dirinya Betulan leluhur tua dari sekte King Suanku. Yu Yu yang masih tertawa itu pun menjawab, Hahaha, adik Chang Chang, jangan tanya aku. Aku masih tidak bisa berhenti tertawa. Mendengar perkataan itu, Tai Chang pun bertanya kepada Chang Suan. JT teman kecil, Bisakah kau menjelaskan arti spesial? Di balik nama itu, Chang Suan yang mendengar itu pun menjawab. Arti mendalamnya, Nama ini sudah diberikan kepadaku sejak aku lahir, Tapi baru kaulah yang menanyakan arti di balik nama ini. Tai Chang yang mendengar jawaban itu pun berkata, Menarik, JT kau mencoba mengatakan kepadaku bahwa kau adalah leluhur dari sekte King Suanku. Mendengar itu, Chang Suan pun berkata, Jika kau mau berpikir seperti itu, Maka lakukanlah. Tai Chang yang mendengar jawaban itu pun tidak terima dan berkata, Lancang sekali, Sekte King Suan sudah terkenal lebih dari 2000 tahun, Dan walaupun sekarang sedang menurun, Kau adalah orang pertama yang berani berpura-pura menjadi leluhur pendiri. Yuyu yang melihat tingkah laku Tai Chang itu pun berkata, Kau duduklah dan bicaralah yang sopan. Tai Chang pun yang mendengar itu kebingungan lalu berkata, Ha, senior Yuyu, Ini adalah masalah besar. Pria ini meniru, Pendiri dari sekte King Suan. Tai Chang yang tidak menuruti perkataan Yuyu itu pun membuat Yuyu kesal. Yuyu pun berkata kepada Tai Chang, Kau duduklah dan bicara dengan sopan. Aku tidak peduli itu masalah besar atau tidak. Itu tidak lebih penting daripada suamiku. Jika kau tidak menghormati suamiku, Lagi, Aku akan membunuhmu, Betulkan suamiku, Setelah mengatakan ancaman itu ke Tai Chang. Yuyu pun langsung mendekati Chang Suan. Chang Suan yang risih itu pun berkata kepada Yuyu, Menjauhlah dariku, Pergi makan makananmu sana. Tai Chang yang sudah mendapatkan ancaman itu pun duduk lalu berkata, Kakak senior, Demi menghormatimu, Aku akan membiarkan orang ini. Tetapi, Pria ini tetap tidak boleh mengakui namanya sebagai Ye Chang Suan. Lagi pula, Itu adalah nama pendiri sekte King Suan kami. Chang Suan yang mendengar itu pun hanya diam dan berkata di dalam hati. Sangat tidak disangka. Meskipun 2000 tahun sudah berlalu, Sekte King Suan masih menghormatiku. Tiba-tiba, Tai Chang mengeluarkan sebuah gulungan dari tangannya dan berkata, Dan juga, Jangan bilang kepadaku kalau kau adalah pendiri dari sekte King Suan kami. Bagaimana bisa leluhur abadi kami menjadi pengemis seperti kau? Lalu, Tai Chang pun menjelaskan gulungan yang ada di tangannya. Ini satu-satunya gambar dari leluhur kami yang telah gugur di sekte King Suan kami. Setiap 100 tahun, Di mana tetua tertinggi berganti, Benda ini diturunkan kepadanya untuk memuja leluhur pendiri. Setelah kau melihat lukisan ini, Kau akan Tau bagaimana bodohnya kau jika berpura-pura menjadi leluhur dari sekte King Suan kami. Leluhur Ye Chang Suan adalah manusia surgawi dan bumi. Bagaimana bisa pengemis sepertimu berpura-pura menjadi dirinya? Tai Chang pun membuka gulungan lukisan itu dan memperlihatkannya kepada mereka. Chang Suan yang mendengar perkataan Tai Chang itu pun berkata di dalam hati, Aku belum mati, Dan mereka memuja ku. Yu Yu yang berada di sebelah Chang Suan itu pun tidak sabar melihat lukisan Ye Chang Suan. Pada saat lukisan itu terbuka, Ye Chang Suan yang ada di lukisan itu terlihat tampan dan sangat gagah. Setelah menunjukkannya, Tai Chang pun berkata, Lihat, Seperti inilah seharusnya leluhur pendiri kami terlihat. Temperamennya, Penampilannya, Bagaimana bisa seorang pengemis berpura-pura menjadi dirinya? Kau bahkan tidak mempunyai temperamen dan penampilan seperti leluhur kami. Beraninya kau mengaku sebagai Ye Chang Suan dengan wajah pengemis seperti itu. Yu Yu yang melihat lukisan itu pun membandingkannya dengan wajah Chang Suan saat ini. Setelah membandingkannya, Yu Yu pun kembali tertawa sambil berkata, Ini kau? Hahaha, Maaf, Aku tidak bisa menghentikan diriku. Kau dulu tampan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Chang Suan yang merasa terhina itu pun kesal dan berkata, Lukisan ini, Siapa yang menggambahnya? Karena Yu Yu terus tertawa. Chang Suan pun menyentil jidat Yu Yu dan berkata, Tetap mau ketawa. Yu Yu yang kesakitan itu pun menjawab, Maaf, Aku hanya tidak menyangka bisa melihat itu. Untuk meredakan kesalnya Chang Suan. Yu Yu pun mendekati Chang Suan di SN bertanya, Suamiku, Kemana wajah tampanmu yang dulu? Chang Suan yang mendengar itu malah tambah kesal dan mendorong wajah Yu Yu untuk menjauh darinya. Lalu, Chang Suan pun kembali bertanya kepada Tai Chang, Kau? Siapa yang membuat lukisan itu? Tai Chang yang mendengar pertanyaan itu pun berkata, Apa? Sekarang kau mau mempertanyakan soal keaslian lukisan ini? Biarkan aku memberitahumu. Jangan pernah berpikir untuk mempertanyakan keasliannya. Lukisan ini dilukis oleh murid hebat dari Leluhur pendiri. Dia adalah King Ye. Ini telah turun-menurun dari generasi ke generasi. Tidak mungkin ini palsu. Chang Suan yang mendengar nama itu pun berkata, King Ye. Yu Yu yang tahu tentang itu pun juga berkata, Bayi kecil itu. Mereka berdua pun mengingat kejadian dulu pada saat mereka berdua sedang duduk dan ada seorang anak bayi yang sedang menggambar. Anak bayi itu adalah King Ye. King Ye pun berkata, Master, Tante Yu Yu, jangan bergerak. Aku akan melukis kalian berdua. Beberapa saat kemudian, King Ye yang telah selesai menggambar mereka pun berkata, Master, ini sudah selesai. Coba lihat ini. Yu Yu dan Chang Suan pun melihat lukisan dari King Ye itu. King Ye pun bertanya kepada Chang Suan, Master, bagaimana gambarku? Apakah aku jenius? Chang Suan yang melihat gambar itu pun berkata, ini tidak muruk. Tapi, King Ye, tolong jangan mencoba menggambar lagi. Yu Yu yang melihat lukisan itu pun tertawa. Setelah mereka mengingat itu, Chang Suan pun berkata kepada Yu Yu melalui pikiran, Ini lukisan King Ye, dia betulan bisa melukis seperti ini. Yu Yu pun berkata, Terlebih lagi, itu sangat berbeda dari yang sebelumnya. Lalu Yu Yu pun berkata kepada Tai Chang, Apa kau bercanda? Tai Chang yang sedang menggulung kembali lukisan itu pun berkata, Kakak senior, bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Ini betulan lukisan sang leluhur, dan orang yang ada di lukisan ini bukanlah kau, Jetty. Apa maksudmu? Berpura-pura menjadi dirinya. Chang Suan yang mendengar itu pun berkata, Apa maksudku? Aku hanya menyebutkan namaku, dan sisanya dibuat olehmu. Kau pikir kau boleh melarangku menggunakan namaku? Tai Chang yang mendengar itu pun itu pun tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu, Chang Suan pun mengangkat Yu Yu sambil berkata, Baiklah, kau seharusnya sudah kenyangkan. Ini waktunya untuk pergi. Matahari akan terbenam jika kau melanjutkan makanmu. Malam ini adalah malam bulan penuh. Waktu yang tepat untuk membangun foundation. Jika kita melewatkannya malam ini, maka kita akan melakukannya bulan depan sebelum kita bisa membangun foundation untuk Shier. Shier yang mendengar itu pun bertanya, Kakak, Apa yang kakak maksud? Chang Suan pun menjawab, Kau akan mengerti jika sudah waktunya. Yu Yu pun berkata, Baiklah, Kalau begitu kita akan makan lagi besok. Chang Suan, Zier, Yu Yu, Dan Lingyan pun pergi meninggalkan tempat itu. Tai Chang yang mendengar perkataan Chang Suan tadi pun berkata, Membangun foundation pada malam. Bulan Purnama? Bukankah itu berarti wadah bulan? Tapi, Bagaimana pria ini mengetahui tentang harta karun itu? Lagi pula, Wadah bulan sudah lama hilang. Kemudian, Di puncak Yun Siah, Ada orang yang sedang mengadu kepada ayahnya. Orang itu pun berkata, Ayah, Aku sudah dikalahkan. Ayah, Kau harus membalaskan dendamku. Ayah, Ternyata yang ngadu ke ayahnya itu adalah Liang. Liang yang sudah babak belur itu pun menjumpai. Ayahnya untuk meminta pertolongan. Liang pun berkata, Kau harus menolongku dengan sesuatu. Ayah dari Liang adalah master dari puncak Yun Siah, Liang Yi Xiao. Yi Xiao yang melihat kondisi anaknya itu pun berkata, Apa kau terkena masalah lagi? Kau bahkan belum menyelidiki dengan benar. Dan kau malah mendapatkan masalah dengan seseorang. Di mana orang itu adalah orang yang diundang ke pesta oleh tetua tertinggi Chang. Yi Xiao yang mengatakan itu pun berdiri dan menggunakan kekuatannya untuk menutup pintu ruangan itu. Lalu, Yi Xiao pun berjalan mendekati Liang dan berkata, Kau terus bermain-main. Setiap hari. Dan aku membiarkannya. Dan sekarang, kau malah bermain-main dengan situasi seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir? Karena kau anakku. Aku tidak berani membunuhmu. Yi Xiao pun mencekik leher Liang hingga Liang tidak dapat bernafas. Liang yang sedang tercekik itu pun berusaha berbicara. Liang pun berkata, Ayah, aku salah. Aku hanya mengikuti perintah ayah jati mereka yang ada di sekte Kingsuan tidak merendahkanku. Yi Xiao yang mendengar itu pun semakin kesal dan berkata, Mengikuti perintahku dan bermain-main. Yi Xiao pun melepaskan cikikannya kepada Liang. Lalu berjalan pergi meninggalkan Liang. Liang pun bertanya kepada ayahnya, Ayah, apa aku melakukan kesalahan? Mendengar pertanyaan itu, Yi Xiao pun berkata, Sial, Dimana kesalahanku dalam membesarkan babi ini? Kau itu bodoh. Cukup bodoh. Jika kau bukan anakku dan kau tidak begitu berguna, Kau mungkin sudah mati. Jika kali ini kau membuat kekacauan di rencanaku, Maka aku akan membunuhmu. Yi Xiao pun memegang pundak Liang dan mencengkramnya dengan kuat. Liang pun kesakitan sambil berkata, Baik ayah. Yi Xiao yang mendengar jawaban itu pun berkata, Baiklah kalau begitu. Sekarang kau harus pergi bersamaku untuk meminta maaf ke orang yang diundang oleh pria tua. Tai Chang, Aku juga ingin tahu Tipe seperti apa orang yang diundang oleh Tai Chang ke pesta. Apa mereka orang yang akan merusak rencanaku? Kemudian, Di puncak Ting Suan, Terdapat bangunan yang disebut bangunan bulan. Xie Yang yang sedang berjalan ke arah bangunan itu pun bertanya kepada Chang Suan. Kakak, Apa kita belum sampai? Chang Suan pun menjawab. Kita hampir sampai. Lingyan pun bertanya kepada Chang Suan. Master, Apakah kita akan pergi ke bangunan bulan? Chang Suan pun menjawab. Iya benar. Sepertinya kamu juga tahu tentang fisik Shier. Menggunakan wadah bulan untuk membersihkan pikiran dan memperkuat pembulu darah adalah yang paling cocok. Lingyan yang mendengar perkataan Chang Suan itu pun ingin memberi tahu tentang keadaan bangunan bulan saat ini. Master, Gedung bulan saat ini. Karena Lingyan hanya mengucapkan setengah. Chang Suan pun bertanya, Kenapa? Lingyan pun berkata, Lupakan saja. Master akan tahu pada saat sampai ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.